Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Di video kali ini saya akan membuat sebuah alat yang sangat keren dengan memanfaatkan baterai ABC Baterai serbaguna dan memang tahan lama Ini nanti akan coba kita kolah bersihkan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita Seperti lampu yang sudah rusak ini Di sini nanti akan saya manfaatkan juga pipa PVC atau tutup dari pipa Dan beberapa komponen elektronik yang kecil-kecil lainnya Oke langsung saja seperti apa cara pembuatannya dan bahan apa saja yang dibutuhkan Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Untuk bahan utama yang dibutuhkan, kali ini tentu saja kita menggunakan baterai ABC Yang saya pakai kali ini adalah baterai ABC Super Power tegangan 1,5V Baterai ABC, baterai serbaguna dan memang tahan lama Ini baterai yang sangat mantap, bisa dibeli di toko-toko terdekat Harganya juga sangat terjangkau Kemudian di sini saya membutuhkan juga barang-barang bekas yaitu lampu Ini daripada tidak dipakai karena lampu ini sudah rusak Jadi akan kita manfaatkan saja Nah tadi juga lihat ada tutup dari paralan bekas Ini akan kita manfaatkan di video kali ini Kemudian saya butuh 2 buah holder Ini adalah holder untuk tempat baterainya nanti Jadi ini kan ada 4 baterai Kali ini saya pakai 2 holder Ini isinya masing-masing 2 Untuk komponen elektronik yang kecil-kecil Di sini saya siapkan 1 buah potensiometer ukuran B1K Ada 3 pin, 1, 2, 3 Ini yang bagian depan, ini yang bagian belakangnya Lalu saya siapkan saklar 3 kaki Ada 3 pin seperti ini, 1, 2, 3 Untuk bentukannya terserah, yang penting ada 3 pin seperti ini Untuk datasheetnya sama saja Yang paling kiri ini on, off, on Jadi cetekannya juga ada 3 Kiri, tengah, kanan Saya siapkan juga 3 buah lampu Yang pertama ini adalah lampu LED HPL Tegangan 3 hingga 4,2V Di sini ada juga lampu LED RGB Red, green, blue Ada 3 warna Ini bisa kalian beli di toko elektronik semua Harganya sangat terjangkau Jika dilihat dari jarak dekat Yang lembangan besar ini pin negatif Yang lembangan kecil ini pin positif Ini sudah ada tandanya Yang negatif ini yang positif Yang terakhir saya siapkan alat yang sangat kecil sekali Ini adalah transistor BC547 Bisa dibeli di toko elektronik Harganya sekitar 500 perak Ada 3 pin, 1, 2, 3 Oke, setelah semua bantuan terkumpul Langsung saja kita eksekusi Langkah pertama kita siapkan potensiometernya Ini adalah potensiometer B1K Ada 3 pin di sebelah sini, 1, 2, 3 Kemudian di sini kita siapkan 1 buah BC547 Ada 3 pin juga Kita solder seperti ini Yang ada tulisannya menghadap depan Sekarang kita siapkan saklar 3 kaki Atau 3 pin, ada 1, 2, 3 Untuk pin yang tengah kita solder terlebih dahulu Kita solder ke BC547 Sebelah sini Lanjut kita siapkan lampunya Untuk lampu yang saya pakai Ini ada 2 lampu Yang pertama ini adalah lampu LED HPL warna putih Kemudian yang kedua ini adalah lampu LED RGB Ini tegangannya sama 3 hingga 4,2 volt Jadi untuk lampu yang ini Saya jumper menjadi rangkaian paralel Jadi untuk pin negatifnya Yang bagian bawah ini negatif semua Kita jadikan satu Ini kabel negatif Kemudian untuk yang atas ini pin positif semua Langsung saja kita jadikan satu Dengan menggunakan rangkaian saklar tadi Untuk yang positif Positif lampu pertama kita solder ke saklar sebelah sini Untuk positif lampu yang kedua Kita beri saklar yang satunya Lalu saya siapkan 2 holder baterai Ini untuk tempat baterainya nanti Di sini saya beri sli double tip Biar bisa saya tempelkan jadi satu Biar lebih simple Oke bisa terlihat ada 2 kabel Yang merah ini kabel positif Yang hitam ini kabel negatif Ini juga sama Jadi untuk 2 holder ini Karena tidak tersambung Jadi akan kita seri Cara men-serinya juga sangat mudah Di sini ada kabel merah yang tengah Dan kabel hitam yang tengah Kita jadikan satu Ini kita potong dan kita solder Ini dia hasilnya Jadi ketika kita rangkaian seri Untuk 1 baterai ini kan 1,5 Jadi ditambahkan 1,5 x 4 sama dengan 6 volt Jadi outputnya ini tidak 1,5 lagi Artinya outputnya adalah 6 volt Karena kali ini yang kita butuhkan adalah Output di 5 volt atau di bawah 5 volt Kita kurangi satu baterai saja Biar jadi 4,5 volt Itu sudah cukup Karena menguranginya juga sangat mudah Ini kan jalurnya dari atas masuk ke bawah Masuk ke atas lagi Masuk ke bawah Dan masuk ke atas Berarti kita kurangi satu Yang atas ini kita pindah ke bawah Ini kita potong Ini dia hasilnya Yang positif Ini yang negatif Untuk yang positif Kita solder terlebih dahulu Ke potensiometer paling kanan Sekarang menyisakan Ada 3 kabel negatif Negatif lampu 1 Lampu 2 Dan negatif dari holder Kita jadikan satu semua Kita jumper Dan kita solder ke potensiometer paling kiri Untuk rangkaian utamanya sudah selesai Sekarang tinggal kita rapikan ke dalam pipa Biar lebih mantap Untuk lampunya saya rangkaian seperti ini Ini saya beri tetakan Untuk penyangga Usahakan ya bagian bawah Dari lampu LED HPL Kalian beri penahan Berupa isolasi double tip Fungsinya untuk menahan panas Untuk bagian penutupnya Kali ini saya tambahkan Casing dari lampu bekas Yang sudah rusak Ini kita pakai tutupnya Dan kita gunakan Di sebelah sini Bisa kita beri lem Dan setelah semua proses tadi Hasilnya kurang lebih seperti ini Mantap kan? Hasilnya jauh lebih rapi Ini sudah jadi sebuah lampu serba guna Yang bisa kalian gunakan Dalam berbagai macam hal Mau kita gunakan di outdoor Untuk camping Ataupun yang lainnya Ini bisa Untuk lampu hias Ini juga bisa Karena lampunya bisa warna-warni Dan kelap klip Untuk lampu tidur Ini juga bisa Karena bisa kita setel Di sebelah sini Menggunakan potensiometer Jadi cahernya Mau yang terang Mau yang redup Bisa kita setel Untuk lampu emergency Saat mati lampu Jadi saat keadaan darurat Bisa kalian gunakan Untuk lampu penerangan juga Mantap kan? Dan masih banyak fungsi Dari alat ini Langsung saja kita tes Apakah alat yang kita buat Kali ini berhasil Atau tidak Ini sengaja Tidak saya Matikan Jadi bisa kita Bongkar pasang Biar untuk mengganti Baterainya lebih mudah Dan untuk Baterainya Tentu saja Kita manfaatkan Baterai ABC Ini adalah Baterai yang sangat mantap Baterai ABC Serba guna Dan memang Tahan lama Kali ini yang saya pakai Adalah 3 baterai Langsung saja kita pasang Di sebelah sini Oke baterainya Sudah saya pasang Karena di atas saya Ini ada cahaya yang sangat terang sekali Sekarang coba Saya matikan lampu utamanya Biar lebih jelas Di kamera Oke ini ruangan saya Sudah gelap Jadi lampu utamanya Sudah saya matikan Sekarang tinggal Kita nyalakan Untuk yang bawah Ini menyalakan Atau mengatur mode Untuk kecerahan Untuk yang atas Untuk mode lampunya Mau yang putih Atau yang pelangi 1, 2, 3 Ini untuk mode yang pelangi Ini memanfaatkan Lampu LED RGB Hasilnya sangat mantap sekali kan Sangat keren Dan untuk cahayanya Bisa kita atur Coba kita redupkan Apakah bisa Yang bawah Nah ini jadi redup Jadi cahayanya bisa kalian atur Dengan yang bagian bawah Ini mau yang terang Juga bisa Mentokkan saja Ke bagian kanan Searah dengan arah jarum jam Ini yang mentok Jadi cerahnya seperti ini Hasilnya sangat keren Coba kita matikan Untuk mematikan di bagian tengah Karena saklar 3 kaki Coba yang bagian kiri Untuk lampu penerangan Atau lampu darurat Nah mantap sekali kan Hasilnya sangat terang Karena kali ini saya menggunakan Lampu LED HPL Jika dirasa cahayanya terlalu terang Bisa kalian redupkan Dari potensiometer Yang ada di bagian bawah Bisa kita setel Untuk lampu tidur Ini juga bisa Nah mantap kan Kita mentokkan Dia secerah ini Untuk baterainya sendiri Ini dijamin Sangat mantap Dan awet Karena kali ini Kita hanya menggunakan 3 lampu yang kecil-kecil Apalagi kita menggunakan Baterai ABC Terbaguna Dan memang Tahan lama Baterai ABC ini Bisa kalian beli Di toko-toko terdekat Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu Video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan Video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like Yang ada di bawah Dan jangan lupa juga Tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax